Jangan meminjamkan CV dan PT kita untuk orang lain, semua pengusaha wajib tahu nih Efeknya apa ketika kita meminjamkan CV atau PT kita untuk orang lain? Efeknya adalah transaksi tersebut secara legal akan tercatat sebagai transaksi PT maupun CV kita Kita tidak bisa menghindar kepada kantor pajak ketika kita ditanya apakah transaksi tersebut memang benar-benar transaksi CV tersebut atau tidak Karena secara arus dokumen yang sering terjadi adalah CV atau PT kita sudah menerbitkan faktor pajak dan invoice kepada pihak customer Dimana itu sebenarnya bukan transaksi dari CV atau PT kita Yang bermasalah sering terjadi adalah ternyata mungkin arus uangnya tidak melalui CV atau PT kita Sehingga hal ini yang menimbulkan kebingungan atau menimbulkan potensi dispute dengan kantor pajak Mau tidak mau atau suka tidak suka transaksi tersebut sudah harus kita akui sebagai transaksi CV dan PT kita Saran dari saya sih memang ketika seseorang ingin melaksanakan tender maupun pengadaan barang ke PT atau CV lain Hendaknya ia mendirikan CV atau PTnya sendiri Jangan meminjam CV atau PT punya teman atau saudara Dikarenakan teman atau saudara kita itu nantinya di kemudian hari akan mempertahankan jawabkan yang namanya transaksi-transaksi tersebut sebagai transaksinya mereka Semoga berhubungan kematian Terima kasih Terima kasih.